Baik, saudara sekalian kita akan mendiskusikan dalam mata kuliah Sosiologi ini adalah tentang gender ya. Jadi kita akan membahas, mendiskusikan tentang bagaimana gender itu sendiri adalah memperlakukan laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial secara seimbang. Jadi laki-laki dan perempuan ditempatkan secara seimbang dalam mengerjakan tugas-tugas yang mestinya dia kerjakan secara sosial. Nah kita akan membahas topik tentang gender ini sebagai salah satu bagian dari mata kuliah Sosiologi, penghantar Sosiologi. Saya persilahkan kepada pemakalah di kelompok tujuh yang akan memaparkan tentang gender ini ya. Silahkan Muhammad Hauzan dan kawan-kawan untuk memaparkan topik bahasannya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Selamat-selamat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tujuh akan mempresentasikan tentang gender. Dengan anggotanya adalah Pertama ada Alfi Rahmat dengan Nimskyan dari kelas A. Kedua ada saya, Muhammad Hauzan dengan Nimskyan dari kelas C. Ketiga ada Ridwan Hiryanto dengan Nimskyan dari kelas D. Submokok bahasan yang akan kami bahas pada kali ini adalah Yang pertama ada pengertian gender Yang kedua ada perbedaan gender dengan jenis kelamin Tiga ada teori-teori kesitaran gender Keempat ada jenis-jenis peran gender Dan kelima ada ketidakadilan dan krisis kiriminasi gender Untuk kelas selanjutnya Dipersilakan untuk Ridwan Ridwan Hiryanto Untuk mempresentasikan Iya disini ada pengertian gender Gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia Yang sifatnya tidak tetap berubah-ubah Serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu Tempat dan budaya Setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya Perbedaan gender dan jenis kelamin Gender adalah karakteristik pria dan wanita yang terbentuk dalam masyarakat Gender dibentuk oleh sosial dan budaya Sedangkan jenis kelamin Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita Perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari alat kelamin Serta perbedaan genetik Jenis kelamin cenderung tidak bisa dipertukarkan Bahwa penis adalah milik kaki-laki dan vagina milik perempuan Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Yang selanjutnya ada teori keseterangan gender Menurut Sasongko tahun 2009 Terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan suteraan dan keadilan gender Yaitu pertama ada teori nortur Menurut teori nortur Adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya Sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal Dan terabaikan peran dan kontribusinya Dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bangsa, dan bernegara Kontribusi sosial ini menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas Dalam masyarakat, laki-laki itu diidentikan seperti kelas turjuis Dan perempuan diidentikan seperti kelas koretar Yang kedua ada teori nortur Menurut teori nortur ini Adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat Sehingga harus diterima Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi Bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut Memiliki peran dan tugas yang berbeda Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan Tetapi ada yang tidak bisa karena memang secara kodrat alamiahnya Yang ketiga ada teori keseimbangan Atau juga bisa disebut teori ekwilibrium Teori ekwilibrium ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan Dalam hukuman antara perempuan dengan laki-laki Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki Karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan Dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Alfie Rizmet Baik, selanjutnya itu Mohon loaf, kedengaran Jenis-jenis gender Menurut tahun 1981 Gender diklarifikasi menjadi empat peran Yaitu tipe maskulin Tipe maskulin ini dimana Sifat laki-lakinya di atas rata-rata Dan sifat perempuannya di bawah rata-rata Dimana Tipe ini Jelas bahwa Ditunjukkan pada laki-laki Terdapat pada laki-laki Yang kedua Tipe feminin Yaitu manusia yang sifat kemanitanya Di atas rata-rata Dan sifat laki-lakinya kurang dari rata-rata Yang ketiga Tipe androgini Dimana Sifat laki-lakinya maupun kewanitaannya di atas rata-rata Selain pemikiran tentang maskulin dan feminitas Sebagai berada dalam suatu garis kontinum Dimana lebih pada satu dimensi berarti kurang pada dimensi yang lain Yang keempat Tipe tidak tergolongkan Atau Undiferent Yaitu manusia yang sifat ke-laki-lakinya maupun kewanitanya di bawah rata-rata Selanjutnya Ketidakadilan dan diskriminasi gender Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan Sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja Tetapi juga dialami oleh laki-laki Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi gender itu mencakup Yang pertama Marjinalisasi atau pemingkiran Dimana Proses atau sikap perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyesihan atau pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki Contohnya Banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang atau kepala bagian dalam posisi birokrat Begitu pula dengan politisi perempuan kurang mendapat porsi dan pengakuan yang sama dibandingkan dengan politisi laki-laki Yang kedua Ada subordinasi Yaitu contohnya Banyak pekerja yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti buru taman kanak-kanak Sekretaris atau perawat yang dinilai lebih rendah dibanding dengan pekerjaan laki-laki Seperti direktur, dosen, dokter, dan tentara Kemudian yang ketiga Pandangan Stereotipe Stereotipe Contohnya Tugas dan fungsi Serta peran perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan atau tugas domestik Yang keempat ada kekerasan Contohnya Perempuan dan anak-anak dijadikan Sandra dalam suatu konflik sosial atau etnis atau antarnegara Yang kelima Ada Beban ganda bagi perempuan Contohnya Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga Sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah Selain bekerja di wilayah publik mereka Juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik Dengan demikian perempuan melakukan beban ganda dan memperatkan Atau dobel burden Sekian dari saya Saya kembalikan ke moderator Terima kasih Suara Alfirahmat Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan Bila ada yang ingin menaftarkan dan bertanya Dipersilakan Izin bertanya Izin bertanya Izin bertanya Silahkan Lur Irvan Ya Perkenalkan saya Lur Irvan dari Ilmu Hukum Kelace Izin bertanya Menurut pandangan dari kelompok ini Bagaimana selalu menatasi ketidakadilan dan diskriminasi gender yang ada di lingkungan masyarakat Terima kasih Ya Lanjutnya Izin bertanya Saya Tadi yang bertanya perempuan siapa ya Nova Nova Sokatu Nova dulu Nova Izin bertanya ya Alasannya mengapa perempuan itu seringkali menjadi korban ketidakadilan gender Terima kasih Ya selanjutnya Saya boleh bertanya Nur Anjani belum tadi Saya Nur Anjani dari IHC Berbicara tentang gender Seperti apa yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu Banyak sekali terjadi peristiwa kekerasan pelecehan seksual Indonesia itu darurat akan kasus tersebut Seperti apa yang kita ketahui juga bahwa RUU PKS itu kan tahun sekarang belum disahkan gitu Belum jadi disahkan Padahal RUU PKS ini sudah masuk daftar listahunan Nah mengapa hal itu dihapus dari listahunan Dan digantikan dengan RUU Cipta Kerja Omnibus Law itu Nah menurut pandangan kelompok kalian Bagaimana Apa Cara menyikapi Bukan menyikapi sih Apa ya Pandangan kalian mengenai kehal ini Kasus ini begitu Lalu saya juga ingin bertanya mengenai Yang tadi Ketidakadilan gender dan diskriminasi Dikatakan bahwa Itu tuh terjadi karena Adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanangkan Sepanjang peradaban Peradaban manusia dalam berbagai bentuk Yang bukan hanya menimpa perempuan saja Tetapi juga dialami oleh laki-laki Nah untuk Menghilangkan rasa keyakinan Dan juga pembenaran ini Supaya dapat meminimalisir Ketidakadilan dan juga diskriminasi Yang ada di Indonesia ini Gimana caranya begitu Terima kasih Wassalamualaikum Baik Pak sama Udah tiga di zoom Satu lagi Satu lagi Satu lagi nanti Dari Youtube Belakangan Oke Satu lagi tadi Saya izin bertanya Saya izin bertanya Perkenalkan nama saya Yosef Sebel Akbar Dari kelas Yomuhukumde Saya ingin bertanya Apakah kesetaraan gender Sama dengan emansipasi Terima kasih Wassalamualaikum Tampung aja lah Lima juga Gak apa-apa silahkan Saya ingin bertanya Saya izin bertanya Tadi yang tempat siapa ya Saya Nurmala dulu Sepertinya Nurmala Saya Nurmala Dayanila Dari IHC Izin bertanya Kan tadi Di pengertian gender Bahwa gender adalah Hasil konstruksi sosial Yang diciptakan oleh manusia Yang sifatnya Tidak tetap Berubah-ubah Maksud dari Berubah-ubah itu Apa ya Terima kasih Baik Pak Izinkan kami beristikusi Terlebih dahulu Terima kasih Saya ingin menjawab Pertanyaan yang Yosef Apakah kesetaraan gender Sama dengan emansipasi ya Ya Siap Beda Karena Kalau emansipasi itu Artinya memberikan hak Yang sepatutnya Diberikan kepada orang Atau sekumpulan orang Dimana hak tersebut Sebelumnya dirampas Atau diabaikan Dari mereka Sedangkan Kesetaraan gender itu Adalah suatu keadaan setara Dimana antara pria Dan wanita Dalam hak Atau hukum Dan kondisi Kualitas hidup Adalah sama Apakah Sudah cukup Terima kasih Muhammad Baudian Ya Terima kasih Terima kasih Ayo silahkan Berespon pertanyaan berikutnya Silahkan Terima kasih Halo silahkan Mohon Mohon Atau Pemokan Ya Pak Pertanyaan dari Nova Alasan Alasan mengapa Perempuan Ketidakadilan Ketidakadilan dalam gender Gitu ya Pertanyaan dari Nova Iya Menurut Kelompok kami Kenapa Perempuan menjadi Ketidakadilan Dalam gender Itu Karena Tertanam Dalam Masyarakat kita Bahwa Perempuan itu Memiliki Kekurangan Dalam energi Misalnya Ataupun Kekurangan Lebih Diunggulkan Laki-laki Daripada Perempuan Mungkin Itu menjadi Alasan Di masyarakat kita Sebenarnya Laki-laki Dan perempuan Di masyarakat kita Bahwa Laki-laki Itu lebih Memiliki Kelebih Daripada Perempuan Makanya Terjadi Ketidakadilan Dalam gender Itu Menurut Kelompok kami Apakah Sudah Jelas Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya akan Menjawab Pertanyaan Normala Pertanyaannya Diulang lagi Kenapa Gender itu Bisa berubah-rubah Yang itu Bukan Karena Gender itu Berbeda Berbeda dengan Jenis kelamin Berbeda dengan jenis kelamin Gender itu Seperti karakteristik Seseorang Yang bisa diubah-ubah Apa ya Semaunya mereka Jadi bukan Seperti jenis kelamin Yang sudah Dibawas dari lahir Jadi gender itu Bisa diubah-ubah Jika Kayak apa ya Gender Kayak karakteristik Laki-laki Misalnya Seorang laki-laki Karakteristiknya itu Bisa seperti Karakteristik perempuan Jadi feminis Mungkin seperti itu Apakah cukup Ya sudah cukup Terima kasih Terima kasih Normala Selanjutnya Saya akan Menjawab pertanyaan Dari Dari Nurirvan Bagaimana Diskriminasi Jenda dari Lingkungan Masyarakat Apakah itu Pertanyaannya Pertanyaan dari Nurirvan Bagaimana Diskriminasi Jenda dari Lingkungan Masyarakat Apakah Pertanyaannya itu Selamat menikmati Bagaimana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contohnya, tugas dan fungsi serta peran perempuan hanya memaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan atau tugas domestik. Yang keempat ada kekerasan, contohnya perempuan dan anak-anak dijadikan sandra dalam suatu konflik sosial atau etnis ataupun antar negara. Yang kelima ada beban ganda bagi perempuan, di mana di sini beban ganda atau pengunjung seorang perempuan melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. Contohnya, dalam kehidupan masyarakat kita, hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga dikerjakan oleh perempuan. Kemudian, contoh lainnya, seorang ibu dan anak perempuannya mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakan di atas meja. Kemudian, penapikan kembali sampai mencuci piring yang kotor. Begitu untuk contoh ketidakseimbangan gender di masyarakat kita. Apakah sudah jelas, menurutkan? Baik. Maaf, tadi saudari Nur Arjani bisa diulang lagi pertanyaannya. Oke, bisa. Kan tadi dikatakan bahwa permasalahan diskriminasi di Indonesia itu, menurut saya itu sudah darurat kekerasan seksual. Karena banyak sekali pelecehan seksual terhadap perempuan, bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga ada gitu. Terus, kenapa gitu RUU PKS tidak kunjung disahkan? Padahal itu tuh, untuk tahun ini dia tuh, RUU ini udah masuk daftar list tahunan. Tapi, palah digantikan dengan RUU Omnibus yang tidak masuk daftar tahunan. Jelas-jelas, ini tuh sudah darurat gitu. Kita sebagai perempuan, saya sebagai perempuan, sangat geram akan hal ini gitu. Jadi, kita tuh kaum perempuan kayak nggak ada perlindungan dari negara gitu. Jadi, orang-orang jahat atau orang-orang yang berpikiran punya jahat lah ya. Terus, mereka tuh kayak seenaknya gitu. Atau juga, kalau ini saya melakukan suatu tindak apapun, kejahatan atau kekerasan seksual, saya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Maksudnya, masih dikategorikan ringan. Nah, menurut pandangan kelompok kalian, itu gimana gitu? Terus, saya juga ingin menanyakan tentang yang tadi. Yang ketidakadilan dan diskriminasi gender. Itu kan terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk, yang bukan hanya menimpa perempuan saja, tapi juga dalamnya laki-laki. Nah, untuk menghilangkan, pemikiran seperti ini, keyakinan dan pembenaran seperti ini, itu caranya gimana gitu? Supaya dapat meminimalisir adanya ketidakadilan dan diskriminasi di Indonesia. terima kasih atas dukungan Anda. 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 Tadi digali lagi Ternyata karena Di dalam DPR ini Banyak anggota-anggotanya yang Tidak bersama Atau satu ideologi Jadi Disahkannya Mungkin seperti itu Kalau yang RU PKS Saudara Nurhanji Ya gimana Yang tadi Yang RU PKS Kenapa gak berkunjung-kunjung disahkan Maaf Baru kedengerin Ya udah kedengeran Tadi kan Mengapa tidak kunjung disahkan Karena di Dalam Anggota DPR ini Si anggota-anggotanya itu Ideologinya pada berbeda Jadi Sangat sulit ya untuk Menisahkan RU PKS ini Kenapa jadi MdBuslaw ya Gara-gara itu Mungkin terus Kalau yang untuk Diskriminasi Baik Saya akan Coba menjawab pertanyaan dari Nurhanjani Tentang Bagaimana Menghilangkan diskriminasi Menurut saya itu Kita harus berupaya Bagaimana cara Bagaimana Kita tanamkan Dalam masyarakat Dan mengubah paradigma Masyarakat Bahwa Apapun jenis kelaminnya Itu Bisa Untuk Bekerja Ataupun Memiliki Keseteraan gender Dan Tidak Membedakan Yang perempuan Dan laki-laki Itu Memang tugas berat Untuk menanamkan Ataupun Mengubah paradigma kita Ataupun paradigma Masyarakat Di sekitar kita Bahwa Laki-laki Dan perempuan itu Memiliki Keseteraan Dalam Masyarakat Begitu Kalau menurut Kelompok kami Bagaimana Nurhanjani Baik Terima kasih Saya ingin Menanggapi Boleh Tadi yang mengenai RUU PKS Kan tadi Dikatakan bahwa Ada keselisihan Kepat pemahaman Dalam Apa sih Pengesahan RUU ini Oleh anggota DPR Gitu ya Tapi Nah berarti Kalau Dilihat dari Ditilik dari Hal-hal ini Berarti dapat disimpulkan Kalau pengesahan itu Kan tidak boleh Terburu-buru Gitu ya Terus juga harus Diperhatikan Harus ditimbang Harus Pokoknya dipikirkan Secara matang gitu Tapi kenapa ya RUU Omnibus Law itu Kok Kayak yang baru kemarin Tiba-tiba Sudah disahkan saja Gitu Ini tidak perlu Dijawab juga Tidak apa-apa Saya hanya ingin Menanggapi saja Begitu Terima kasih Sudah semua di respon Ya sudah Sudah semua Pak di respon Oke nanti giliran Yang di Room Youtube ya Kita kasih respon Tapi saya kasih ulasan dulu Sejenak atas Pertanyaan-pertanyaan Anda Tadi itu Terutama yang terakhir Dari saudara Nur Anjani Nampaknya Nur Anjani Berminat menjadi Aktivis gender Karena Ya Karena dia Melihat Soal Sensitivitas Gender ya Jadi sensitivitas gender itu Bukan hanya Di ranah publik Tapi yang paling pertama Justru di keluarga Ya Harus punya Sensitif lah Bagaimana Memperlakukan Laki-laki Dan perempuan itu Dalam Konstruksi sosial Yang tidak bisa Dibeda-bedakan Mudah-mudahan Anda Sudah Cukup Memahami ya Apa bedanya Gender dengan Jenis kelamin Nanti mungkin Di bagian akhir Saya jelaskan Tapi terkait Dengan RU PKS Ya Pertama-tama Begini jawabannya RU PKS itu Di Parlemen ini Diundangkan Karena Ada kebutuhan Politik ya Karena undang-undang itu Dibuat Juga Terkait dengan Kepentingan politik Masing-masing partai ya Itu tidak bisa Dilepaskan dari situ Yang belakangan Kemudian dicabut RU PKS ini Dan alasannya Beda-beda tuh Saya lihat di media juga Alasan pencabutan itu Ada yang mengatakan Bahwa RU ini Gak jadi Masukkan di Prolegnas 2020 Karena cukup sulit Nah banyak orang Yang gak Gak nerima tuh Dengan kata-kata Dengan kata-kata Alasan anggota DPR Di Komisi 3 Itu dengan kata sulit ya Apasih Setiap undang-undang Gampang semua gitu Itu satu Tapi mungkin Kalau dielaborasi Sebetulnya Makna sulit ini Panjang Terutama terkait Juga dengan Definisi Kekerasan terhadap Kekerasan seksual ya Kekerasan seksual tuh Itu juga menjadi Dasar kenapa Undang-undang ini Kemudian Batal untuk Dibahas lebih lanjut ya Lebih lanjut Itu Itu yang pertama Jadi Alasan sulit Tapi kalau mau dielaborasi Misalnya Kekerasan seksual Adalah Misalnya apa ya Di RPKS Kekerasan seksual Adalah Setiap perbuatan Merendahkan Menghina Menyerang Dan perbuatan Lainnya Terhadap Tubuh Hasrat seksual Seseorang Fungsi reproduksi Secara paksa Yang bertentangan Dengan menggendak Seseorang Nah ini Perbuatan ini Kemudian juga Enggak banyak Disepakati oleh Sejumlah praksi Bahkan Sejumlah Anggota DPR Di panja RUU PKS Itu juga Mendefinisikan Kebalikan Dari apa yang Barusan Bapak ulas ya Tentang definisi Kekerasan Penghapusan Kekerasan seksual Itu Kalau Hasrat Seksual Seseorang Tidak Merasa Direndahkan Makah Masuk Kategori Pidana Itu juga Perdebatannya Disitu Kalau Menurut Definisi Ini Tidak Masuk Tidak Masuk Inilah yang Menjadi Perdebatan Panjang Yang Tidak Bisa Bergeser Oleh karena Itu Mungkin Yang dimaksud Dengan Kata Sulit Itu ya Kata Sulit Oke Itu satu Yang kemudian Yang berikutnya Juga Banyak Alasan Yang Dikemukakan Kenapa RUU PKS Ini juga Batal Untuk Masuk Prolegnas 2020 Karena Menunggu RUU Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Pidana RU KHP Jadi Sanksi-sanksinya Kan akan dirumuskan Disitu Nah Kalau itu Sudah selesai Baru RUU PKS Bisa Itu mungkin Alasan Yang bisa Kita Cermati Dari Berbagai Media Tentang Kenapa RUU Ini Dicabut Tapi Yang penting Bagaimana Agar Kita Semua Memiliki Sensibilitas Gender Ya Harus Diawali Dari Keluarga Dululah Di ruang Publik Apakah Kurikulum Kita Terhadap Gender Kewijakan Kewijakan Di kampus Dan lain-lain Dan ruang Publik Yang lain Kenapa Misalnya Gender Itu Kekerasan Dan diskriminasi Tadak perempuan Itu masih Terus Berlanjut Seperti yang Nanti kita Coba Ulas Di bagian Akhir Baik Kita Sekarang Ke Ruang YouTube Yang bertanya Di ruang YouTube Coba Periksa Dulu Yang Di YouTube Tolong Dicatat Ya Ini Oleh Moderator Pertanyaan Dari Saudara Ali Hussein Kelas IHA Apa Pendapat Kalian Tentang Transgender Apakah Itu Tidak Melenggar Hukum Katanya Gitu Ya Satu Sudah Dicatat Kemudian Saudara Piki Piki Pauzi Dari Kelas IHC Bagaimana Eksistensi Kesetaraan Gender Di Ruang Publik Dalam Perspektif Hukum Islam Ya Bagaimana Eksistensi Kesetaraan Gender Di Ruang Publik Dalam Perspektif Hukum Islam Oke Pertanyaan Kedua Pertanyaan Ketiga Dari Ransha Kelas Kelas IH Apa nih Ransha Ini Nggak Ada Ransha Zulfi Nggak Ada Kelasnya Dia Ingin Bertanya Tentang Apakah Dengan Membuka Kesempatan Yang Sama Bagi Perempuan Kesetaraan Gender Sudah Terwujud Lalu Kenapa Masih ada Kesenjangan Berapa tuh Tiga Pertanyaan Yang Terakhir Yang terakhir Saudara Zahra Zahra Dari IHD Bertanya Tentang Apakah Penetapan Gender Itu Bukan Justru Menindas Kaum Perempuan Karena Kebanyakan Kasus Ketidakadilan Gender Itu Sering Juga Terjadi Pada Perempuan Empat Ya Empat Saja Dulu Ini Banyak Yang Bertanya Empat Saja Dulu Bapak Baca Dari Yang Nomor Atas Pertanyaan Pertanyaan Anda Silahkan Direpon Oleh Pemakalah Kelompok 7 Untuk Menjawab Apa Yang Dari Ditanyakan Oleh Teman Teman Anda Silahkan Selamat Baik, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Ali Hussein Apakah transgender itu menyalahkan hukum? Menurut kelompok kami itu transgender sangat menyalahkan hakikat dari manusia Manusia diciptakan oleh Allah, sudah ada ketetapan, ada laki-laki dan perempuan Kemudian ada yang melanggar hakikat tersebut untuk transgender atau mengubah jenis kelaminnya Ini merupakan suatu permasalahan hakikat manusia ataupun kehidupan manusia itu sendiri Jadi menurut kami itu merupakan suatu kesalahan ataupun melanggar dari hukum itu sendiri Bagaimana itu menurut kelompok kami? Oke, cukup ya, silakan pertanyaan kedua Karena tidak bisa komunikasi dengan teman Anda di Zoom, eh di Youtube Saudara Hussein Silakan pertanyaan kedua Selamat menikmati Oke, pertanyaan kedua silakan Saya akan menjawab pertanyaan yang P.K. Pauji Bagaimana eksistensi kesetaraan gender di ruang publik dalam perspektif komisman? Hukum Islam ini mengakui Eksistensi kesetaraan gender di ruang publik itu pertama adalah bahwa hukum Islam itu memberi perlakuan yang sama di depan hukum pada setiap individu manusia Sebab kemuliaan manusia itu tidak ditentukan oleh faktor jenis kelamin tertentu Tapi ditentukan oleh seberapa banyak alma kebaikannya terhadap Allah, terhadap sesamanya, dan nikmungannya Yang dalam bahasa Al-Quran juga disebut takwa Sebab takwa itu tidak bergender Yang kedua itu adalah laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat sebutan foiru umah yang sama sekali tidak bergender Yaitu setiap umat dari Muhammad SAW yang menegakkan hukum Yakni beramar ma'ruf, bernahi muntar, dan beriman kepada Allah Yang ketiga ada nilai kebijakan manusia Tidak ditentukan oleh gender tertentu Baik gender laki-laki maupun perempuan tidak berbeda di hadapan Allah Dan siapa yang berbuat jahat laki-laki atau perempuan akan mendapat sanksi sesuai dengan hukuman Allah Oke Cukup ya Pertanyaan ketiga silahkan Pertanyaan ketiga Baik, selanjutnya Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zahra Nazira Yaitu Apakah dengan membuka kesempatan yang sama bagi perempuan Kesejahteraan gender sudah terwujud? Rasulullah SAW Di mana Terima kasih Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan Saya ulangi lagi Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Nazira Yaitu Tunggu Pertanyaan dari Zulfia Yaitu Apakah dengan membuka kesempatan yang sama bagi perempuan Kesejahteraan gender sudah terwujud? Lalu kenapa masih ada kesenjangan gender? Apakah itu pertanyaannya Pak? Ya, ya betul Baik, saya akan menjawab Sebenarnya keseteraan gender sudah Dilakukan oleh Rasulullah Pada zaman Rasulullah SAW Dimana Setelah Rasulullah lahir Derajat perempuan itu diangkat oleh Rasulullah Dimana Wanita-wanita Dihargai dan Sama haknya dengan laki-laki Beda dengan sebelum Rasulullah dilahirkan Bahwa Wanita pada saat itu Menjadi Bulan-bulanan Dimana Target-target Perzinaan itu Banyak dilakukan Pada perempuan Kemudian Apakah Sekarang Keseteraan gender Sudah terwujud? Kalau menurut kelompok kami Belum terwujud sepenuhnya Tapi upaya Adanya Di pemerintahan kita Itu ada Anggota DPR Yang perempuan Dan dosen yang perempuan Jadi Disini nampak Keseteraan bahwa Hak laki-laki Dan perempuan itu sama Ataupun Pekerjaan Laki-laki Juga bisa dilakukan oleh Perempuan Disini Nampak bahwa Keseteraan gender itu Sudah Diupayakan Seimbang gitu Menurut kelompok kami Oke cukup Pertanyaan terakhir Saya akan menjawab Pertanyaan dari Jahra Nazira Apakah Penetapan gender ini Bukan justru Meninas Seorang perempuan Karena kebanyakan Kasus Ketidakadilan Gender ini Sering terjadi Pada perempuan Kekerasan fisik Seksual Dan psikologis Yang terjadi Dalam keluarga Termasuk Termasuk Pembukulan Penyalahgunaan Seksual Atas perempuan Dalam rumah tangga Pemak Perkuasaan Dan lainnya Kekerasan Secara fisik Seksual Dan psikologis Yang terjadi Dalam masyarakat luas Termasuk Perkuasaan Yang Penyalahgunaan Seksual Kelecehan Dan ancaman Seksual Di tempat kerja Dalam lembaga pendidikan Dan lainnya Secara fisik Seksual Dan psikologis Yang dilakukan Atau Dibenarkan Oleh Negara Sudah Tanya segitu Jawabannya Sudah Pak Sudah Pak Baik Cukup dulu diskusinya ya Bapak akan Kasih Penjelasan Akhir Tentang Diskusi Atau topik kita Pada Siang hari ini Tolong ini Yang wajahnya Tidak hadir Pada menyimak Tidak Menyimak Pak Alhamdulillah Terimak Pak Terimak Pak Terimak Pak Terimak Pak Pani Terimak Pak Terimak Pak Nurul Nurjana Nurul Iya Pak Oke Pak Rizka Iya Pak Siapa nih yang belum 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 bisa tayang Dinar gimana kabarnya Dinar Hasbi Allah Sehat Pak Sehat Pak Sehat Ini kan Lalu capek Kemarin Ada kurang sehat Pak Aduh Ada kurang sehat Diki Dimana Diki Siap Pak Hadir Hadir dimana Ki Hadir Pak Ini Pak Merhatiin dah Pak Coba lihat Bentar Pak Ayo mana lampu ya Lagi di kandang ayam kamu Mereki Iya Pak Coba tampilkan wajahnya Ini Pak Tampil Pak Oke Nah gitu tampilkan ya Diki ya Diki Priatna Oke Kamu menyimak apa yang tadi disampaikan oleh pemakalah Oke Menyimak enggak Diki Priatna Tuh Kalah-galah ini sedikit Ma Nge-lag Pak Pani Coba Pani Pani Agista Iya Pak Anda menyimak apa yang tadi Anda menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Allah Iya Pak Coba Bedanya apa jenis kelamin itu Jadi kalau jenis kelamin itu sudah kodratnya yang diberikan oleh Allah Kalau Kalau jenis itu merupakan karakteristik dari orang yang dapat berubah kapanpun Oke Kita bahas dulu ya Penjelasan ini Secara Mungkin memantapkan aja lah ya Memantapkan apa sebenarnya gender sama Gender itu sebenarnya apa sih gitu ya Jadi Gender itu Perbedaan peran ya Perbedaan peran fungsi Dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan Merupakan hasil konstruksi sosial Kita sama perempuan itu beda ya Secara fisik ya Secara fisik beda ya Itu Itu final tuh Perbedaan laki-laki dan peran secara fisik final Ya itu Nggak bisa di Nggak bisa diminta-minta Ah saya Kenapa jadi saya jadi laki-laki Saya ingin jadi perempuan Atau sebaliknya Saya ingin jadi perempuan Laki-laki nggak mau jadi perempuan Nah jadi Jenis kelamin itu final Ya Beda organ biologis Laki-laki dan perempuan Khususnya pada bagian-bagian Reproduksi Itulah jenis kelamin Oleh karena itu Itu nggak bisa ditukar Ya Pertama dia ciptaan Allah Ya Anda kan nggak memesan ya Berlaku sepanjang jaman Ya Nggak bisa ditukar Nggak bisa dirubah Ya Sifatnya kodrat Kodrati ya Itu Apa namanya Jenis kelamin Kalau gender Kan buatan manusia Apakah Laki-laki dan perempuan Itu harus dibedakan Di luar konteks kelamin ya Itu kan gender Jadi Bolehkah Laki-laki dan perempuan Bermain boneka Silahkan tuh Dijawab Boleh nggak Pakai Itu seperti itu Nanti ada beberapa bagian ya Jadi Di luar yang kelamin itu Gender itu dibuat manusia Bisa berubah ya Bisa berubah-ubah Ya Bisa berubah-ubah Siapa yang mengubahnya Kebudayaan dan rumah setempat Ya Jadi tergantung waktu Dan kebudayaan setempat Ya Oke Nanti kita bahas kebelakang Oke Secara seksual Sudahlah Nggak ada bedanya ya Jadi Kalau laki-laki misalnya Maskulin Kuat gitu Gagah Kalau perempuan lembut Perhatian emosional Mengalah Apa lagi Beraninya diberangkang Dan seterusnya Itu perempuan Ya Nah hal-hal yang sebegerti ini Itu melahirkan Ketidakadilan gender Ya Jadi Karena perempuan Dan laki-laki itu Dibeda-bedakan Di luar konteks Organ biologis ya Organ reproduksi Ya Maka Berakibat pada Ketidakadilan gender Jadi kalau ada Tanya kenapa sih ya Ketidakadilan gender itu Terjadi Baik terhadap Laki-laki Maupun perempuan Khususnya perempuan lah ya Khususnya perempuan Ya Nah itu melahirkan Ketidakadilan Oleh karena itu Kalau misalnya Perempuan PLN Misalnya Ini PLN nih Perusahaan publik PLN Perusahaan Lilin Negara Air Lilin Negara Perusahaan listrik Negara Ya Perusahaan listrik Negara Ingin membuka Rekrutmen pekerja Tentang Memancang Tiang listrik Ya Kalau kebijakannya itu Sudah Sensitive gender Maka Pembukaan Layanan Rekrutmen pekerja Untuk memancangkan Tiang listrik itu Tidak berdasarkan Jenis kelamin Ya Ya Meskipun ada juga ya Ada juga yang Pakai jenis kelamin Tapi kalau sudah Sensitive gender Sudah sadar gender Itu gak usah Pakai jenis kelamin Biarkan aja Ya Biarkan aja dibuka Ya Nah hal-hal semacam ini kan Ditradisikan oleh Budaya masyarakat Jadi budaya masyarakat Juga ikut Menyumbang Ya Menyumbang terjadinya Diskriminasi Terhadap perempuan Karena perempuan Dianggap lemah Perempuan Ditempatkan Di dalam rumah Ya Untuk bekerja domestik Untuk reproduksi Ya Nah seperti itu Nah seperti itu Jadi Ya konsep Gendernya seperti itu ya Nah sekarang Pertanyaan seperti Anda tadi bilang Bukankah Dengan adanya Gender Keterbukaan Emansipasi Seperti ini Justru menghancurkan Perempuan Nah itu Pertanyaan lain Ya Jadi konsep Gender ini Perlakuan Antara laki-laki Dan perempuan Di ruang publik Tanpa ada Diskriminasi Ya Itu mau dipakai Oleh Anda Atau tidak Itu pilihan Sifatnya Ya Jadi Silahkan milih Anda mau pakai Nggak Bahwa Perempuan itu Dengan gagasan Gender Seperti ini Dibolehkan Untuk berpartisipasi Di ruang publik Jadi Fungsi-fungsi Dan peran-peran Ruang publik Itu jangan Dinominasi laki-laki Tapi boleh Dikompetisikan Antara laki-laki Dan perempuan Bekerja Misalnya Mencari Napkah Ya mencari Napkahnya Secara hukum Dalam hukum Islam Itu kewajiban Laki-laki Sebagai suami Ya Laki-laki Sebagai suami Nah Kalau istri Menggunakan Haknya Itu bukan Kewajiban Kalau istri Menggunakan Haknya Harus ada Negosiasi Harus ada Kompromi Dengan Suami Untuk Melakukan Pekerjaan Itu Gimana Kalau misalnya Nggak Ada Kompromi Lalu Dia Maksa Yang Jelas Nggak Akan Ada Kecocokan Jadi Gender Itu Pilihan Pilihan Untuk Diterapan Tapi Konsep Gagasannya Membuka Ruang Bagi Semua Laki-laki Dan Perempuan Untuk Berpartisipasi Bersama-sama Di ranah Publik Itu Konsep Gendernya Kalau Anda Mau Pakai Mau Tidak Terserah Saudara Widih Misalnya Apakah Anda Berminat Menjadi Seorang Lawyer Seorang Hakim Kalau Anda Kemudian Suatu Saat Menjadi Seorang Hakim Lalu Suami Anda Misalnya Seorang Pengusaha Berdibang Nggak Akan Nyambung Hakim Sama Pegawai Bank Istrinya Jadi Hakim Pasti Dimutasi Tiap Tiga Tahun Empat Tahun Keliling Indonesia Suaminya Nggak Pindah Misalnya Di Satu Tempat Bagaimana Menjalankan Hubungan Menjalankan Tugas Dan Kewajiban Sebagai Suami Maupun Sebagai Istri Di Tempat Yang Sangat Jauh Seperti Itu Jelas Akan Mengganggu Akan Mengganggu Nah Tentu Saja Memilih Pekerjaan Itu Menjadi Salah Satu Pilihan Saja Ya Sebab Setiap Pekerjaan Ada Resiko Oke Jadi Perbedaan Peran Gender Ini Dibeda-beda Kenapa Gender itu Dibeda-bedakan Perannya Nah Itulah Yang Membawa Ketidakadilan Jadi Kalau Laki-laki Karena Dia Kepala Keluarga Maka Di Dalam Pekerjaannya Dia Harus Dikasih Gajih Yang Utuh Kalau Perempuan Tidak Usah Karena Diberi Gajih Meskipun Masih Ada Yang Begitu Makanya Untuk Memperjelas Posisi Gender Ini Silahkan Anda Baca Bukunya Ratna Megawangi Buku Ratna Megawangi Itu Isinya Judulnya Membiarkan Berbeda Jadi Berbeda Antara Laki-laki Dan Perempuan Baik Di Renah Publik Maupun Domestik Maka Dengan Adanya Kesetaraan Gender Ini Urusan Urusan Domestik Itu Harus Dikerjakan Bareng-bareng Bukan Bebannya Ada Di Istri Semata Atau Di Perempuan Semata Begitu Ya Ini Pemekalah Alpi Kemudian Pauzan Jadi Melaksanakan Atau Mengaplikasikan Kesetaraan Gender Itu Dimulailah Dari Cara Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Dalam Rumah Kalau Cipiring Menurut Anda Sebagai Laki-laki Tugas Siapa Itu Saya Tanya Ke Laki-laki Cipiring Masak Coba Saya Tanya Yang Jawabnya Laki-laki Bukan Perempuan Itu Tugas Siapa Tugas Perempuan Perempuan Tugas Apa Baca Koran Kalau Di rumah Tugas Bersama Pak Saling Melengkapi Siapa Yang Bila tugas Bersama Yosep Yosep Saipol Akbar Pak Sudah Lumayan Anda Sudah Punya Sensitive Gender Soalnya Harus Saling Melengkapi Pak Nah Gitu Jadi Tugas Tugas Domestik Itu Kalau Kesadaran Gender Anda Sudah Terbangun Itu Tugas Bareng Bareng Bukan Dibebankan Kepada Istri Saja Atau Kepada Suami Saja Pak Bisa Bikin Kesepakatan Itu Lain Cerita Kita Bicara Konsep Gendernya Konsep Gendernya Kalau Mau Diaktualisasikan Gender Itu Silahkan Dikompromikan Antara Pasangan Masing-masing Misalnya Gini Suaminya Capek Kan Bekerjanya 8 jam Istrinya Ada Di rumah Masa Sudah Capek Kemudian Di rumah Harus Cuci Piring Harus Masak Kan Misalnya Gitu Kan Berbagi Peran Tapi Kalau Suami Istrinya Bekerja Bekerja Kemudian Urusan Domestik Hanya Dibebankan Sekali lagi Hanya Dibebankan Kepada Istri Nah Itu Ketidakadilan Gender Terjadi Di situ Jadi Istrinya Sama-sama Bekerja Jamnya Sama Capeknya Juga Sama Begitu Pulang Ke rumah Dia harus Nyapu Cuci Piring Melayani Anak-anak Dan sebagainya Sementara Suaminya Tidur Main HP Main Game Baca Koran Ngopi Ngerokok Itu Yang Saya Maksud Nah Jadi Dengan Belajar Gender Ini Pemahaman Pemahaman Kita Tentang Gender Maka Kita Akan Memiliki Cara Pandang Yang Berbeda Terhadap Relasi Antara Laki-laki Dan Perempuan Jadi Laki-laki Dan Perempuan Perlakukan Secara Adil Entah Ketika Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Entah Itu Juga Kemudian Ketika Dia Menghadapi Kasus Kasus Pidana Dan Lagi sebagainya Itu harus Diperlakukan Dengan Adil Harus Diperlakukan Dengan Adil Nah Itu Satu Jadi Perbedaan Perbedaan Itu Menyebabkan Ketidakadilan Jadi Sudah Menjawab Pertanyaan Anda Tadi Kenapa Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Sangat Masif Ya Karena Sumbangan Budaya Juga Cara Pandang Masyarakat Kita Nah Tapi Kalau Kita Mau Fair Sebenarnya Penerapan Dan Ada Kesetaraan Gender Di Bidang Politik Di Indonesia Perempuan Pernah Jadi Presiden Saya Tanya Apa Di Amerika Pernah Ada Presiden Perempuan Atau Setidaknya Sampai Saat Ini Nggak Ada Padahal Kematangan Demokrasi Itu Sudah Jauh Lebih Hebat Amerika Daripada Indonesia Tapi Nggak Ada Perempuan Di Sektor Politik Yang Di Presiden Di Indonesia Ada Jadi Kesadaran Untuk Membangun Kesetaraan Peran Peran Publik Yang Dimiliki Oleh Perempuan Di Indonesia Sudah Cukup Baik Di Bidang Politik Dibanding Amerika Jadi Kalau Anda Mengatakan Bagaimana Indonesia Begini Masih Lebih Baik Kalau Di Sektor Publik Tapi Kalau Di Sektor Sektor Lain Seperti Tenaga Kerja PMI Pekerja Migran Indonesia Jelas Masih Banyak Ketimpangan Ketidak Adilan Gender Masih Banyak Di Banyak Kasus Kasus Dimana Perempuan Yang Menghadapi Kasus Hukum Di Negara Negara Dimana Mereka Bekerja Itu Negara Belum Bisa Hadir Dengan Memadai Melindungi Perempuan Warga Negaranya Terima Oke Tadi Seperti Tadi Itu Berimplikasi Pada Ketidakadilan Gender Apa Bentuk Ketidakadilan Gender Itu Misalnya Gini Marjinalisasi Apa Marjinalisasi Mestinya Gini Nanti Kalau Anda Berkeluarga Perempuan Punya Suami Punya Istri Latih Kematangan Gendernya Kematangan Sensitifitas Gendernya Marjinalisasi Itu Begini Kerja Domestik Tidak Dihargai Setara Dengan Pekerjaan Publik Nah Jadi Istri Anda Yang Bekerja Di Rumah Ngatur Urusan Anak Urusan Anda Sebagai Suami Itu Anda Harus Punya Pikiran Bahwa Pekerjaan Itu Hargai Bisa Dipahami Jadi Jangan Anggap Perempuan Yang Ada Di Rumah Itu Tidak Ada Kerjaan Justru Dia Melayani Anda Sebagai Suami Menyiapkan Generasi Generasi Penerus Dari Keluarga Tanpa Dia Mungkin Juga Merelakan Gelarnya Untuk Tidak Bekerja Di Rumah Karena Ingin Menyiapkan Generasi Unggur Nah Jadi Kalau Anda Memandang Sebagai Laki-laki Kerja Domestik Itu Tidak Ada Nilainya Nah Anda Tidak Sensitif Itu Marginalisasi Itu Salah Satu Bentuk Diskriminasi Atau Ketidak Adilan Gender Di ruang Publik Misalnya Perempuan Tidak Mempunyai Akses Jadi Perempuan Dianggap Tidak Mempunyai Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi Waktu Luang Dan Ngambil Keputusan Itu Di ruang Publik Jadi Ada Kebijakan Kebijakan Yang Justru Menghambat Perempuan Untuk Berkarir Itu Marginalisasi Atau Perempuan Sering Mendapat Upah Yang Lebih Kecil Dibanding Lelaki Untuk Jenis Pekerjaan Yang Sama Kalau Ada Kebijakan Itu Itu Marginalisasi Namanya Contoh Banyak Contoh Yang Yang Kedua Subordinasi Jadi Bentuk Ketidakadilan Yang Kedua Subordinasi Atau Penomor Duaan Contohnya Misalnya Masih Banyak Atau Tidak Ada Kesempatan Ya Akses Saja Dibuka Perempuan Untuk Ambil Keputusan Keputusan Dalam Organisasi Atau Pekerjaan Berarti Perempuan Dianggap Nomor Dua Atau Pekerja Atau Perempuan Dikeluarkan Dari Pekerjaannya Karena Gara-gara Hamil Kamu Kamu Hamil Sudah Saya Keluarkan Di Tempat Kerja Nah Itu Subordinasi Subordinasi Dan Lain-lain Yang Subordinasi Ini Atau Misalnya Dalam Satu Negara Atau Dalam Satu Tempat Ada Kebijakan Pajaknya Lebih Besar Perempuan Daripada Pajak Laki-laki Wah Misalnya Itu Subordinasi Oke itu Subordinasi Banyak lah Saya kira Contoh Subordinasi Termasuk Juga Mendirikan Ijin Usaha Apakah Perempuan Dihambat Kalau Perempuan Mendirikan Ijin Usaha Itu Juga Sekoordinasi Yang Ketiga Stereotype Bentuk Ketidakadilan Yang Ketiga Dalam Pembahasan Gender Ini Adalah Stereotype Atau Citra Negatif Jadi Perempuan Dicitrakan Negatif Di Keluarga Begitu Pokoknya Perempuan Sumur Dapur Kasur Sumur Dapur Kasur Itu Itu Kan Pencitra Negatif Perempuan Tidak boleh Jadi Pemimpin Kenapa Karena Perempuan Itu Cepat Emosi Sedikit Nangis Sensitif Tidak Mandiri Tidak Punya Fungsi Perwakilan Itu Setelah Tait Ya Atau Juga Misalnya Label Negatif Itu Janda Dianggap Sebagai Orang Yang Berpotensi Menganggu Rumah Tidak Orang Lain Itu Pokoknya Citra Citra Negatif Itulah Termasuk Dari Bentuk Bentuk Ketidak Adilan Double Burden Seperti Tadi Yang Sudah Dijelaskan Beban Ganda Dia Harus Bekerja Di Luar Rumah Dia Harus Bekerja Dalam Rumah Itu Double Burden Beban Ganda Nah Hal Semasem Ini Harus Dilatihkan Harus Dilatihkan Oleh Keluarga Keluarga Supaya Tidak Supaya Tidak Ada Diskriminasi Yang Berikutnya Violin Atau Kekerasan Terhadap Perempuan Baik Fisik Maupun Non-fisik Jadi Kekerasan Fisik Dipukul Diprokosa Atau Juga Kekerasan Non-fisik Entah Itu Kekerasan Perbal Entah Cara Menatap Kemudian Kata Kata Dan Sebagian Itu Adalah Bentuk Kekerasan Dalam Bentuk Kekerasanan Fisik Kemudian Nah Atas dasar Itu Maka Perlu Ada Kesetaraan Kesetaraan Dalam Memperlakukan Peran Laki-laki Dan Perempuan Secara Setara Setara Itu Bukan Sama Mungkin Setara Lebih Tepat Duga Diartikan Secara Proporsional Secara Proporsional Jadi Munculnya Kesetaraan Gender Itu Untuk Apa Untuk Lahirnya Keadilan Gender Apa Itu Keadilan Gender Keadilan Gender Itu Perlakuan Adil Terhadap Perempuan Dan Laki-laki Bukan Perempuan Sekarang Diskriminasi Terhadap Laki-laki Di Dalam Ruang Publik Juga Banyak Dalam Keluarga Juga Banyak Kalau Saya Ceritakan Disini Panjang Panjang Pokoknya Terjadi Diskriminasi Itu Bukan Hanya Menimpa Perempuan Tapi Menimpa Laki-laki Nah Makanya Keadilan Gender Itu Tadi Perlu Ada Kesetaraan Kenapa Ada Perlu Kesetaraan Karena Ada Bentuk Ketidakadilan Kenapa Ada Ketidakadilan Gender Dalam Masyarakat Karena Cara Pandang Masyarakat Sendiri Terhadap Puran Peran Fungsi Dan Menjawab Laki-laki Dan Perempuan Karena Perbedaan Perbedaan Itu Lahir Diskriminasi Karena Ada Diskriminasi Perlu Ada Kesetaraan Kenapa Ada Kesetaraan Supaya Ada Keadilan Jadi Supaya Ada Kesetaraan Dan Keadilan Gender Ditandai Dengan Tidak Adanya Diskriminasi Antara Perempuan Dan Laki-laki Dan Dengan Demikian Laki-laki Dan Perempuan Itu Memiliki Akses Kesempatan Berpartisipasi Pengendalian Serta Memperoleh Manfaat Yang Sama Dalam Pembangunan Dalam Konteks Pembangunan Oke Jadi Kesimpulannya Pertama Untuk Melahirkan Kesetaraan Gender Berarti Harus ada Pengarus Utamaan Gender Dalam Berbagai Kebijakan Termasuk Dalam Pendidikan Penyadaran Gender Di Masyarakat Pembaruan Hukum Dan Peraturan Undang-Undangan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Khususnya Kemudian Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Gender Jadi Layanan Publik Itu Juga Harus Berbasis Gender Anda Bisa Lihat Bagaimana Film-film Di Eropa Sekarang Bukan Hanya Dominasi Laki-laki Jagoannya Itu Bahkan Penjahatnya Sekarang Ada Perempuan Baik Jadi Sekali Lagi Dalam Implementasinya Gender Itu Silahkan Dikompromikan Antara Laki-laki Dan Perempuan Kalau Dalam Keluarga Kalau Dalam Keluarga Untuk Didiskusikan Implementasinya Seperti Apa Tapi Dalam Kebijakan Publik Relasi Gender Itu Kestaraan Gender Mutlak Untuk Di Perkutukan Itu Saja Penjelasan Tentang Gender Dalam Kajian Mata Kuliah Sosiologi Pada Siang Hari Ini Mudah-mudahan Bisa Dicerna Apa Yang Menjadi Bahasan Kita Pada Siang Hari Terima kasih Waktunya Sudah Habis Sudah Jam 10 Lewat 15 Menit Kita Akhiri Sampai Sini Mudah-mudahan Kita Dalam Keadaan Sehat Kita Akhiri Belajar Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sehat Sehat Semuanya Amin 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 Amin